Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya Amin ya roh balalamin Nah hari ini saya akan memasak yang gampang ya Yang simple banget tapi tetap enak ya Masakan kita hari ini yaitu Tumis Brokoli Jamur Saos Tiram Tumis Brokoli Jamur Saos Tiram Ini enak banget ya Ini mantul banget Rasanya gurih ya Pedas juga lumayan ya Dan ini juga menyehatkan ya Karena brokoli ini banyak mengandung vitamin ya Dan ini cocok ya untuk menu keluarga sehari-hari Buatnya juga gampang Dan bahan-bahannya juga mudah didapat Ini bahannya ya Untuk membuat tumis brokoli jamur saus tiram ya Yang pastinya enak banget ya Nah ini brokolinya Brokolinya satu buah ya Ukuran sedang Ini beratnya kurang lebih 500 gram Kemudian ini jamurnya Ini disini namanya di Belanda ini jamur kastanye ya Karena warnanya coklat Seperti buah kastanye Buah kastanye itu seperti Buah jengkol gitu ya Nah ini jamur ini lebih enak ya Dari jamur yang putih Ini beratnya 400 gram Kemudian bawang putih Ada lima siung Kemudian bawang merah Ada lima siung juga besar-besar Saya suka ya Kalau masak itu Banyak bawangnya Jadi lebih gurih gitu Kemudian cabai rawit Ada enam biji Ya terserah aja cabai rawitnya Bisa ditambah Bisa dikurang ya Sesuai dengan selera Ini saus tiramnya Tuh saus tiramnya suka ada yang nanya Pake saus tiram apa katanya Merek apa Seperti ini ya Di Indonesia banyak ini Saus tiram seperti ini Boleh juga pake Saori atau apalah Yang penting saus tiram Nah ini minyaknya Saya pake olive oli Nah di Belandanya namanya oli ya Bahwa sebetulnya olive oil Ini minyak jaitun Boleh juga pake minyak apa aja Minyak sayur ya Nah kebetulan saya ada ini Katanya ini lebih sehat ya Tapi ini yang khusus untuk Ini ya Untuk tumis Untuk wok Untuk baken Kalau tumis gitu Ada yang khusus Nah simple sedikit bahannya Dan saksikan videonya Sampai selesai Nanti saya masak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita akan memasak brokolinya Dan jamurnya Ini tuangkan minyak sedikit ya Kita tumis bawang merahnya Kemudian bawang putih Kemudian bawang putih Tumis bawang merah Bawang putihnya setengah mateng aja Supaya harum Dan supaya gurih ya Jangan terlalu gosong Kemudian masukkan juga cabai rawitnya Wah ini pasti pedes nih Mantul Pasti pedesnya itu enak banget Nah ini sudah setengah mateng bawangnya Sudah harum Dan kita masukkan brokolinya Ini brokolinya sudah saya cuci tadi ya Kita beri air sedikit ya Supaya bawangnya tidak gosong Dengan api besar Supaya brokolinya itu tetap hijau Jangan ditutup Biar aja begini Nanti kalau ditutup Warna brokolinya jadi pucat Nah kalau masak brokoli itu Jangan terlalu mateng ya Jadi harus kriuk-kriuk Setengah mateng Jadi rasanya enak Sudah gampang ditusuk tuh Ini sudah setengah mateng Yang kita masukkan Jamurnya Nah setelah ini Kita masukkan saus tiram Kita lima sendok makan Kita aduk rata ya Oh gampang banget bikinnya kan Kita tunggu sampai jamurnya layu ya Kalau memasak dengan saus tiram ini Ini tidak perlu garam Dan juga tidak perlu gula ya Karena ini sudah asin Dan sudah manis ya Nah kita coba sedikit ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm enak Enak banget Gurih, manis Pedas Ini sudah mateng ya Kita akan sajikan Nah sekarang kita sajikan ya Tumis brokoli Jamur Jamur Saos tiram Nah ini dia ya Tumis brokoli Tumis brokoli jamur Saos tiram Oh mantul banget Ini masih panas nih Rasanya gurih Pedas Ada manis-manisnya juga ya Pokoknya mantul Dan menyehatkan Dan menyehatkan Ini yaitu Tumis brokoli jamur Tumis brokoli jamur Dengan nasi putih yang hangat Dengan nasi putih yang hangat Aduh menyehatkan Tetap ya Membagikan terus resep-resep yang Insya Allah bermanfaat Buat kita semuanya Amin Ya Rabbul Sampai disini dulu videonya Dan tunggu video berikutnya Tetap jaga kesehatan Salam sehat sepalu Terima kasih Sampai jumpa